Hai teman-teman, hari ini saya mau bikin kolak pisang nangka seperti ini. Ada yang mau? Tonton terus video saya sampai akhir. Kita masak bareng dengan masakan yang simple, bahannya mudah didapat, harganya ekonomis, dan yang pasti rasanya bikin nagih. Terima kasih, selamat mencoba! Oke langsung saja, disini sudah saya siapkan bahan-bahannya, ada 1 buah pisang tanduk ukuran sedang, kemudian 200 gram gula jawa, disini saya menggunakan gula aren biar nanti baunya lebih harum, lalu ada 1 buah santan kelapa kemasan, nanti ini kita gunakan setengahnya saja, lalu ada 1.4 sendok teh garam, dan 10 buah nangka yang sudah saya buang bijinya, dan sudah saya potong kotak-kotak seperti ini. Selain itu, saya juga menggunakan 1 liter air. Langkah pertama, kita kupas dulu pisangnya. Lalu nanti kita potong-potong agak kecil. Oke, sudah saya potong, sekarang saatnya kita nyalakan api, kita rebus air 1 liternya, lalu kita tunggu sampai dia mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan gula jawanya terlebih dahulu. Kita nyalakan kompornya, kita tunggu airnya mendidih dulu, nanti kalau sudah mendidih, baru kita masukkan gula jawanya. Nanti kalau kira-kira gula jawanya sudah mulai mencair, baru kita masukkan pisang dan nangkanya. Oke, ini airnya sudah mendidih, kita masukkan gula jawanya, biarkan sesaat sampai gula jawanya mencair. Jangan lupa kita masukkan juga garamnya. Kita tunggu gulanya mencair ya. Ini gulanya sudah mencair. Sambil di tester ya, teman-teman, disesuaikan rasanya. Kalau suka manis, gulanya boleh ditambahin. Kalau tidak suka terlalu manis, ya cukup sesuai dengan resep saya. Lalu kita masukkan pisangnya, potongan pisangnya. Kita rebus pisangnya sekitar 2 menit dengan api sedang saja. Ini sudah mulai terlihat empuk ya. Langsung saja saya masukkan buah nangkanya. Kita tunggu sampai dia mendidih, lalu kita masukkan santannya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kita masukkan santannya. Usahakan saat memasak kolak pisang seperti ini. Pisang dan nangkanya jangan sampai terlalu masak. Karena nanti setelah kita matikan kompornya, dia masih proses masak. Oke, kita matikan kompornya. Lalu kita tuang ke mangkok. Ini dia penampakan kolak pisangnya. Pasti enak sekali ya, teman-teman. Nanti kita coba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terus ikuti channel saya. Kita masak bareng dengan masakan yang sangat simpel. Bahannya mudah didapat. Dan yang jelas pasti bikin lagi. Terima kasih. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih.